Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Putere. Hari ini, Putere akan mengajak anak-anak bermain perang. Tema kita, yaitu mengenal keluarga kita. Hari ini, Putere akan mengajak anak-anak kegiatan bersama keluarga kita, yaitu kerja pakti membersihkan rumah kita, membersihkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah kita dan di sekitar rumah kita. Putere akan mengajak anak-anak untuk mengenal macam-macam alat apa saja yang perlu kita gunakan untuk membantu mama dan papa di rumah saat membersihkan rumah. Nah, salah satunya, yang pertama, Putere punya ini namanya gelap. Kemudian yang kedua, ini adalah alat untuk membersihkan kaca. Kalau di rumah, anak-anak ada kaca jendela, bisa membantu mama. Dengan cara apa? Menyempurkan ke kacanya. Ketik taruh, jilap. Ya, kalau sama ya. Nah, bisa juga anak-anak menggunakan ini. Ini adalah kemucing. Apa anak-anak? Kemucing. Kemucing ini nanti kita gunakan untuk menghilangkan debu-debu yang menempel. Ada di lemari, di meja, atau di kursi. Nah, kemudian, untuk menyampu, anak-anak, kita perlu menggunakan yang namanya ini, apa anak-anak? Sampu. Nah, sampu kita gunakan. Ketiknya. Kemudian, alatnya ketika kita menyampu, menampung sampahnya, kita perlu menemukan semuanya sampu. Yaitu, cikrak. Cikrak kita gunakan untuk menguang. Untuk menampung sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang sudah kita sapu. Nah. Kalau sudah, kita juga membukuhkan yang namanya tempat sampah. Nah, ini tempat sampahnya. Ya. Jadi, kita tuang. Sampai-sampai, kita sabu, luang-luang. Nah, kita tutup. Anak-anak, setelah lantai semua bersih, mama dan papa pasti membantu. Bancar apa? Mengelepet. Ini ada ember, isi air, dan ovennya. Lalu, kita telupkan ke dalamnya. Kain belnya. Dan kita keras. Nah, supaya tidak terlalu besar lantai-lantai-lantai-lantai-lantai-lantai-lantai. Dan yang ini namanya ember. Inilah, anak-anak, peralatan yang perlu kita gunakan untuk membantu mama dan papa saat kita membantu bersih-bersih rumah, yaitu kerja bakti bersama.